Cinta Pernikahan Pasha dengan Adelia Wilhelmina sudah diambang pintu. Jelang hari bahagia itu, Pasha terlihat semakin sibuk. Setelah menyiapkan berbagai keperluan untuk dirinya, kemarin Pasha tiba-tiba teringat pada orang-orang yang selama ini berada di balik layar kehidupannya. Mereka adalah kerabat Pasha yang selama ini tinggal di rumah dan membantunya membereskan urusan dapur. Dia ingin di hari bahagianya nanti, mereka juga ikut berbahagia. Kemarin Pasha ternyata warawiri di sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli busana buat orang-orang rumahnya itu. Sekarang, saya sedang ada di rumah. Untuk mencari-cari, apa kita sebutnya ya? Persiapan atau perlengkapan buat saudara-saudara ya, busanya sepatu, bagi, jas, untuk acara nikah nanti. Mudah-mudahan dapat barangnya. Ayo kita terus jalan kemana-mana. Ini usah, bagus kayak buat pasukan saya di rumah. Kalau saya sih lihatnya bagus ya. Tapi nomor banyak ya. Ayo kemana-mana. Beragam jenis dan merek barang yang terpajang rupanya menarik perhatian Pasha. Rencana untuk membelikan baju dan sepatu buat orang rumah pun melenceng ketika Pasha melihat pajangan batik di dalam butik yang didatanginya. Ini katanya batik yang dipakai juga sama ismi. Pasha sebenarnya hanya mencari 8 pasang baju dan celana lengkap dengan sepatunya. Tapi untuk jumlah sebanyak itu saja, Pasha sulit menentukannya. Sayangnya kemarin ia tidak ditemani Adele. Pasalnya saat ini wanita pujaan hati Pasha itu sudah memasuki masa pingin. Jujur, ternyata memang mungkin perempuan itu lebih lihai kali ya kalau nyari-nyari barengnya. Karena saya sendiri juga tadi agak bingung dengan banyak pilihan, dengan banyak ukuran. Jadi kampung sendiri walaupun tadi ada sempat beberapa yang dapat. Plus buat saya juga ada. Ya bener-bener cocok lah nanti. Walaupun tadi ada cocok lah bener-bener.